Cerita novel kembalinya Dr. Naga, komen-komen sikit dong biar rame lur, terima kasih. Bab 1046, tidak mampu kalah. Setelah beberapa putaran, hanya tersisa dua orang dengan kartu bagus untuk diikuti. Dia sekali lagi mendorong puluhan ribu koin kristal ke depan dan berkata sambil tersenyum, semua masuk. Pada saat ini, satu orang menyerah, dan orang di seberangnya mencibir, kartu Anda rata-rata di tangan terakhir, Anda adil berani. Saya tidak percaya, kamu akan menjadi yang lurus, aku akan mengikuti. Uang kedua belah pihak didorong ke tengah meja, dan lawan menyerahkan kartunya, yaitu dua pasang. Ini adalah D yang cukup bagus. Wu Bei melihatnya dan berkata, kartu yang bagus. Tapi sayangnya, saya mendapatkan kartu asnya. Dia membalik kartu trufnya, dan ternyata kartunya lurus. Wajah, orang di seberangnya tiba-tiba menunduk, lalu dia berteriak, kamu curang. Wu Bei berkata dengan dingin, jika kamu tidak mampu membelinya, jangan bermain. Karena kamu bilang aku curang, tunjukkan saja buktinya. Jika kamu tidak bisa menunjukkan buktinya, aku akan memukulmu sampai mati. Pria itu mengepalkan tangannya dan ingin mengucapkan kata-kata kasar, tetapi nafas Wu Bei yang tiba-tiba membuatnya gemetar dan dia segera menenangkan diri. Dia menghela nafas dan berbalik untuk pergi. Wu Bei memasukkan semua koin kristal ke dalam tasnya. Di babak ini, dia menghasilkan lebih dari 50 ribu. Dengan cara ini, Wu Bei berjudi selama 3 jam, mengalahkan lebih dari selusin orang, dan mendapatkan 1,29 juta koin kristal. Belakangan, tidak ada orang lain yang mau bermain dengannya, jadi dia datang ke meja judi dan bermain dengan seorang wanita cantik di kasino. Si cantik ini milik kasino, dan dia bermain-main dengan 3 penjudi. Wu Bei menunggu beberapa saat dan kemudian menggantikan seorang penjudi yang kehilangan seluruh uangnya. Si cantik telah memperhatikannya sejak lama. Wu Bei tidak pernah tersesat, jadi dia sedikit gugup dan melihat kekejauhan. Faktanya, beberapa orang sudah lama memperhatikan Wu Bei. Lagipula, kalau satu orang selalu menang, pasti ada yang salah. Namun, mereka tidak dapat melihat petunjuk apapun, sehingga mereka tidak berani melangkah maju dengan gegabu. Sekarang, Wu Bei sebenarnya ingin menghasilkan uang dari kasino, dan orang-orang ini tidak bisa duduk diam. Dua pria berbaju hitam datang. Kedua pria ini memiliki kultivasi yang tinggi dan keduanya adalah orang sungguhan. Sobat, apakah ini hampir selesai? Kata seseorang sambil tersenyum. Wu Bei berkata dengan dingin, Apa maksudmu, apakah ini hampir? Apakah ini kasino? Pria itu berkata, Tentu saja, karena ini kasino, katakan padaku bahwa ini hampir selesai dan kamu tidak melakukannya ingin aku berjudi. Wu Bei terus bertanya. Wajah pria itu merosot dan dia berkata, Teman, jangan malu-malu, kalau tidak. Pah! Wu Bei yang menamparnya dengan tangannya, mematahkan separuh wajah pria itu, meratakan kepalanya, dan memutar seluruh tubuhnya. Tubuh. Terbang ke samping. Ada keributan di kasino, dan semua orang di sekitar melihat-lihat. Pada saat ini, seorang lelaki tua berkata dengan dingin, Siapa yang berani menjadi liar di wilayah Raja Naga? Orang yang datang memiliki aura yang menakutkan dan merupakan Raja Sejati, melangkah menuju Wu Bei. Wu Bei Dao, adalah normal bagi saya untuk datang ke kasino untuk berjudi. Orang-orang Anda tidak mengizinkan saya berjudi, dan mereka mengatakan saya tidak tahu malu. Inikah cara Anda menjalankan kasino Anda? Pria Sejati itu mengerutkan kening, Teman, apakah kamu benar-benar ingin terus bermain? Wu Bei, Omong kosong. Zen Jun mendengus. Dia memberi isyarat kepada si cantik untuk pergi, lalu menatap Wu Bei dan berkata, Karena kamu ingin bertaruh, bagaimana kalau aku menemanimu? Wu Bei berkata, Bei tertawa, Sial tentu. Siapapun bisa bertaruh dengan saya selama mereka punya uang. Cek, Cek, Orang ini sangat berani. Dia benar-benar berani bertarung dengan, Ban Zen Jun. Sekarang kita berada dalam pertunjukan yang bagus. Seseorang yang mengetahui detail dari Tuan Sejati berkata, Haha, dikatakan bahwa Tuan Sejati Bai Gamble adalah ahli ribuan seni sebelum dia berlatih. Belakangan, Dia disukai oleh Raja Abadi dan menerimanya sebagai muridnya. Setelah menjadi seorang praktisi, Ribuan keterampilannya menjadi lebih hebat lagi, Sehingga dia diundang oleh Raja Naga untuk duduk di kasino. Orang ini tidak mengetahui ketinggian dunia, Dan dia pasti akan kehilangan celananya dalam waktu dekat. Wu Bei tersenyum dan berkata, Bagaimana kalau kita membuatnya lebih sederhana dan membandingkan ukurannya? Bai Zen Zen Jun. Oke, mari kita bandingkan ukurannya. Wu Bei langsung mengukir tiga dadu dengan batu giyok peri dan berkata, Saya tidak mempercayai dadu di kasino Anda. Saya langsung membuatnya. Petik 2.2 Setelah mengukir dadu, Seseorang melempar dadu, Dan Wu Bei serta sekelompok penjudi, Bersama dengan Tuan Sejati Bai Gong, Bertaruh besar dan kecil. Mereka menggunakan semua uang jimat. Semua orang semakin mempercayai Tuan Sejati Judi Bai, Jadi begitu cangkir dadu jatuh, Mereka semua mengikuti Bai Go Zen Jun dan memasang taruhan mereka. Dadunya ternyata lima belas, Yang memang besar. Wu Bei diam-diam menggunakan penglihatannya untuk mengubahnya menjadi delapan, Lalu dia bertaruh pada saat kecil. Begitu cangkirnya dibuka, Semua orang di sekitarnya tercengang. Tercengang? Tuan Bai Zen juga terkejut, Mengapa dia begitu muda? Pendengarannya luar biasa, Jadi dia pasti berusia lima belas tahun untuk sesuatu. Wu Bei tertawa, Haha, Dan memasukkan ratusan koin jimat ke dalam tasnya. Wajah! Bai Zen Zen Jun muram dan dia berkata dengan dingin, Tentu saja. Satu lagi, Kali, Ini, Tuan Bai Go memperhatikan dengan cermat untuk mencegah Wu Bei melakukan kecurangan secara diam-diam. Namun, Kali ini sama saja. Mereka jelas membuat taruhan yang benar, Tetapi ketika cangkir dadu dibuka, Hasilnya sebaliknya. Taruhan mereka adalah kecil, Tapi poinnya salah. Besar. Bai Go Zen Jun melanjutkan game ketiga dengan wajah tanpa ekspresi. Kali ini, Dia menekan tangannya di atas meja, Dan kekuatan gelap ditransmisikan ke dadu, Membentuk kekuatan lengket, Jadi bahwa dia tidak takut. Wu Bei diam-diam bertindak. Namun, Saat kekuatannya berlalu, Wu Bei mengubah dadu terlebih dahulu. Jadi, Ketika poinnya dibuka lagi, Wu Bei menang. Tiga kali berturut-turut. Jimat, Mereka yang mengikuti Bai Gong Zen Jun sangat marah hingga mereka selingkuh, Menyebabkan mereka kalah tiga kali berturut-turut. Jadi pada game keempat, Sudah ada orang yang mengikutinya. Bai Zhu menjadi gila. Bagaimana dia mengendalikan dadu? Dia tidak tahu bahwa meskipun Wu Bei tidak menggunakan kekuatan spiritualnya, Dia bisa menggunakan penglihatannya, Untuk mengubah jumlah dadu. Titik tanda seru, Tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Wu Bei, Dan dia akan kehilangan lebih banyak jika dia terus berjudi. Dia mengertakkan gigi, Berbalik dan pergi sambil tersenyum. Apa? Kasinomu kehabisan uang. Apakah Anda ingin saya meminjamkannya kepada Anda? Tidak. Jauh dari situ, Seorang pria parubaya sedang duduk di kursi berukir naga. Dia telah lama memperhatikan Wu Bei. Zen Jun Bai Zhan datang, Menundukkan kepalanya dan berkata, Raja naga, Aku sangat tidak kompeten sehingga saya tidak bisa memecahkan artinya. Pria parubaya ini, Memiliki hidung panjang dan mulut lebar, Rambut ungu, Dan mata biru. Dia berkata dengan tenang, Orang yang datang ke sini tidak baik. Raja naga ini pergi menemuinya. Setelah itu, Dia berdiri perlahan. Tiba-tiba, Seluruh kasino diselimuti oleh tekanan yang menyesakkan dan menakutkan. Wu Bei juga melihat ke arahnya, Matanya penuh provokasi. Bab 1047, Paman Guangji, Setengah. Pria parubaya itu mendengus dingin. Dia maju selangkah dan mendekati Wu Bei. Anak muda, Tahukah kamu di mana tempat ini? Wu Bei, Saya tahu, Ini adalah kapal pesiar Raja Naga Laut Cina Timur, Dan Anda adalah Raja Naga Laut Cina Timur, Liang Tiangu. Liang Tiangu berkata, Anda tahu siapa saya, Dan kamu masih berani menimbulkan masalah. Sepertinya kamu memiliki latar belakang yang baik. Katakan padaku, Siapa dia dan apa tujuan datang ke sini. Wu Bei, Laki-lakimu menyentuh wanitaku. Izinkan aku meminta penjelasan. Liang Tiangu mengangkat alisnya, Siapa yang mulia? Wu Bei, Susan, Tuan muda, Wu Bei. Liang Tiangu terkejut. Sekte pedang Susan adalah kekuatan paling kuat di dunia abadi bumi, Dan orang ini adalah tuan muda, Jadi dia pun tidak akan berani menyinggung perasaannya. Tapi kebetulan salah satu dari saya telah menyinggung orang ini. Dia langsung tertawa terbahak-bahak, Ternyata itu Tuan Wu. Tuan Wu, Orang-orang saya telah menyinggung Anda karena buta. Saya bisa membunuh mereka dan meminta maaf kepada Anda. Anda, Saya pernah ingin membeli pulau Ren Tiansheng, Apakah Anda ingat ini? Liang Tiangu segera teringat, Dan dia menghela nafas, Tuan Wu, Saya akan mendengarkan apapun yang Anda katakan. Wu Bei menatapnya, Saya akan pergi potong kepalamu. Setuju. Wajah Raja Naga Laut Cina Timur jelek. Meskipun dia tidak ingin memprovokasi Wu Bei, Dia tidak takut jika terjadi konflik. Bagaimanapun, Dia adalah Raja Naga Laut Cina Timur, Salah satu dari delapan Taipan. Wu Bei mencibir, Kamu tampaknya tidak yakin. Kalau begitu, Aku akan memberimu kesempatan untuk pamer, Dan memanggil orang terkuat yang bisa kamu undang. Raja Naga dari Laut Cina Timur menyipitkan matanya, Dan berkata, Tuan Wu, Semuanya dia hanya seorang gangster, Jadi tidak perlu terlalu pintar, Kan? Pah, Wu Bei menamparkan wajah Raja Naga Laut Cina Timur, Dan Taipan itu tersandung, Kaget dan marah. Wu Bei berkata dengan dingin, Jika kamu tidak menelponku, Kamu tidak akan memiliki kesempatan. Oke, Liang Tiangu mengangkat tangannya dan melemparkan jimat, Lalu dia berkata dengan suara gelap, Meskipun kamu kuat di susian, Muridku tidak lemah juga. Wu Bei, Oh, Apakah kamu murid Kunlun? Petik 2 Liang Tiangu berkata dengan bangga, Kuildacan, Guru Zen Guangji Petik 2 Petik 2 Wu Bei tertegun sejenak ketika mendengar nama Guangji. Saat ini ada tiga leluhur di Kuil Zen Agung. Guru nominalnya adalah Guru Zen Guanghui, Dan Guru Zen Guangji ini adalah satu lagi. Konon dia punya telah bepergian ke luar negeri, Dan dia sebenarnya apakah Anda mengenali Raja Naga Laut Cina Timur ini? Wu Bei, Apakah Guru Zen Guangji adalah guru Anda? Raja, Naga Laut Cina Timur mendengus dingin, Orang tua ini adalah tuanku. Petik 2 Bentak, Wu Bei menamparnya lagi, Yang membuat Liang Tiangu marah, Mengapa kamu memukulku lagi? Petik 2 Wu Bei, Saya Pamanmu, Bukankah saya harus memukulmu? Petik 2 Petik 2 Liang Tiangu tercengang, Paman. Pada saat ini, Nyanyian Buddha datang dari luar, Dan kemudian seorang biksu yang sangat tua masuk. Begitu biksu ini muncul, Wu Bei terkejut, Karena dia menemukan pria ini di antara alisnya adalah sebuah kerajaan Buddha. Ada seorang Buddha dengan kekuatan dan kebajikan yang tak terbatas. Tidak hanya itu, Tubuhnya sekokoh kaca, Yang menunjukkan bahwa lelaki tua ini telah mengembangkan tubuh emas seorang arhat yang agung. Tanda seru, Dia memegang siku kristal di mulutnya dan mengunyahnya dengan gembira. Pakaian biksu itu semuanya berminyak dan belum dicuci untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Sebelum Liang Tiangu dapat berbicara, Wu Bei melangkah maju dan membungkuk, Sampai jumpa, Paman. Guang Ji, Meliriknya dan berkata sambil tersenyum, Kamu murid siapa? Wu Bei Dao, Tuanku adalah Guang Hui. Petik 2, Guang Ji berkata, Oh, ternyata si idiot itu Guang Hui. Apakah dia masih di kuil? Petik 2, Petik 2, Dia sebenarnya menyebut Guang Hui, Idiot, Wu Bei. Terdiam dan berkata, Ya, Paman. Guang Ji tiba-tiba berkata, Hah, Mencubit Wu Bei beberapa kali dengan sepasang tangan berminyak dan gemuk, Dan berkata sambil tersenyum, Tidak buruk. Ya, Dia sebenarnya adalah raja manusia. Wu Bei menarik Liang Tiangu dan berkata, Paman, Apakah ini muridmu? Liang Tiangu. Meliriknya, Saya tidak mengenalinya. Guang Ji menamparkan Liang Tiangu ke samping dan mengutuk, Kentut. Buddha itu apakah kamu ingin membiakkan orang? Liang Tiangu kemudian menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah dan dengan cepat mengubah kata-katanya, Ceramah Dharma kepada tiga gadis besar selama tiga hari tiga malam. Guang Ji mengabaikannya, Memandang Wu Bei, Dan berkata sambil tersenyum si idiot Guang Hui itu. Guru, Saya akan mengajarimu keterampilan tertinggi. Wu Bei berkedip dan berkata, Guru, Keterampilan tertinggi apa yang ingin Anda ajarkan kepada saya? Guang Ji bertanya sambil tersenyum, Apakah Anda tahu caranya? Tanah Buddha Surga, Wu Bei, Murid tahu, Saya mempelajari beberapa hal di dinding batu giok. Guang Ji bahkan lebih bahagia, Anda memahami dinding batu giok tanpa kata yang diwarisi. Hebat, Ajari saya dengan cepat. Wu Bei tertegun, Paman, Apakah kamu tidak mengetahuinya? Guang Ji, Pemahaman Paman tidak sebaik pemahamanmu, Dan saya hanya belajar tiga atau empat persepuluh. Tingkat kultifasimu saat ini seperti makhluk surgawi. Mengapa kamu tidak pergi ke dunia abadi? Guang Ji berkata sambil tersenyum, Membosankan di sana. Saya ingin menyebarkan agama Buddha di dunia dan membantu dunia. Wu Bei mengerutkan bibirnya. Dia tidak percaya sepatah kata pun tentang ini. Biksu ini mungkin tidak tahan berpisah dengan dunia yang penuh warna ini. Dia berdehem dan berkata, Paman, Kalau begitu saya akan menceritakan kepadamu latihan di tanah surga Buddha. Guang Ji memelototi Liang Tiangu, Mengapa kamu berdiri di sana? Sang Buddha, Temukan tempat yang tenang. Petik 2 Liang Tiangu ingin mati. Awalnya dia ingin meminta Guang Ji untuk membela dirinya, Tapi sekarang lebih baik. Wu Bei sebenarnya adalah keponakannya. Siapa yang bisa dia minta penjelasan? Dia tidak berani mengabaikannya, Dan segera mengosongkan miliknya ruang belajar, Untuk digunakan Wu Bei dan Guang Ji. Wu Bei mengajarkan semua teknik yang dia ketahui tentang tanah Buddha surga tanpa syarat. Guang Ji tersenyum setelah mendengarkannya dan berkata, Itu saja. Saya memiliki banyak keraguan. Itu terjadi dalam sekali jalan. Luar biasa. Wu Bei, Paman, Dari mana asalmu? Apakah kamu masih akan kembali ke Kuil Sen Agung? Ketika, Guang Ji mendengar kata-kata, Kuil Dacan, Dia menggelengkan kepalanya dengan cepat, Jika kamu tidak pergi, Aku tidak akan pergi. Si idiot Guang Hui itu sangat kesal. Wu Bei berkata sambil tersenyum, Paman, Saya telah mencapai status arhat yang agung, Mengapa Anda masih memiliki kekhawatiran? Guang Ji tertawa dan berkata, Ini bukan kekhawatiranku. Dia melemparkan jimat ke Wu Bei dan berkata, Tuan, Masih ada yang harus saya lakukan. Jika Anda membutuhkan sesuatu, Anda dapat menggunakannya untuk menghubungi saya. Setelah itu, Dia menghilang. Begitu, Guang Ji pergi, Long King Jin berkata, Untungnya, Itu adalah pamanmu. Biksu tua ini sangat kuat. Jika dia benar-benar mengambil tindakan, Saya khawatir saya tidak akan bisa menandinginya. Wu Bei, Kultifasinya sangat dalam, Jadi wajar jika Anda tidak bisa mengalahkannya. Petik 2.2 Long King Jin bertanya, Apa perbedaan antara Buddha dan abadi? Wu Bei, Tidak ada perbedaan, Semuanya adalah kultifasi. Liang, Tianggu berjalan dengan hati-hati saat ini dan berlutut di hadapan Wu Bei, Paman Guru. Wu Bei meliriknya ke samping dan berkata, Aku akan mengingat akunmu dulu. Liang, Tianggu menghela nafas lega. Tampaknya Wu Bei siap melepaskannya. Dia segera berkata, Paman Guru, Saya punya banyak tempat menarik di sini. Bolehkah saya mengajak Anda melihatnya sekarang? Wu Bei, Saya tidak punya waktu luang. Ngomong-ngomong, Mulai sekarang, Jangan merokok huang Tianba. Liang Tianggu segera berkata, Ya, Keponakan saya telah mengingatnya dan pasti akan melakukannya. Bab 1048 Tianwu Sutra Setengah Dengan hubungan Guangji, Wu Bei mau tidak mau putus dengannya. Setelah memarahi Liang Tianggu beberapa kali, Dia pergi bersama Long Qingjin dan pergi ke rumahnya di distrik baru. Di Haicheng, Setelah Ren Shanshan mengambil alih perusahaan energi baru, Akuntannya memperkirakan bahwa aset yang dia ambil alih melebihi 100 miliar, Yang berarti lebih dari dua kali lipat kekayaan keluarga Ren. Ren Tiansheng tidak dapat menahan perasaan sangat emosional dan berkata, Shanshan, Beruntunglah kita mengenal Wu Bei, Jika tidak maka kali ini akan benar-benar berakhir. Ren Shanshan, Ayah, Tahukah kamu obat apa yang baru saja ku berikan padamu dan ibu sekarang? Ren Tiansheng tertegun dan bertanya. Dia bertanya, Obat apa? Ren Shanshan, Masing-masing ada puluhan miliar pil kehidupan, Dan Wu Bei memberi saya tiga pil. Ren Tiansheng terkejut, Mahal sekali. Ren, Shanshan, Ayah, Wu Bei dia bilang dia sedang melakukan amal, Dan saya ingin membantunya. Ren Tiansheng tersenyum dan berkata, Oke, Pergi saja, Saya punya ayah di rumah. Petik 2. Ren Shanshan, Ayah, Maksudku adalah, Mari kita simpan sejumlah uang untuk diri kita sendiri dan ambil sisanya. Datanglah untuk amal. Ren Tiansheng tercengang. Dia menggaruk wajahnya dan berkata, Shanshan, Butuh banyak usaha untuk itu, Ayah untuk membangun bisnis ini. Saya tidak akan bersedia menyumbangkan semuanya. Ren Shanshan, Ayah, Benar. Ini pasti akan memberi Anda pengeluaran yang cukup. Dan seperti yang Anda lihat, Wu Bei dapat dengan mudah melipat gandakan kekayaan Anda, Terus kenapa jika kita kehilangan uangnya. Ren Tiansheng adalah orang yang cerdas, Dia tahu pentingnya hal itu. Lalu dia bertanya, Shanshan, Kamu bilang Wu Bei benar-benar ingin beramal. Malam itu, Ketika Wu Bei sedang mengobrol dengannya, Dia mengatakan sesuatu. Meskipun dia tidak memahaminya dengan jelas, Dia tahu itu akan baik untuknya. Dia tersenyum dan berkata, Melakukan perbuatan baik akan mendatangkan pahala. Semakin banyak pahala, Semakin besar manfaatnya. Saya menginginkan dia dengan baik, Jadi saya akan membantunya melakukan perbuatan baik. Ren Tiansheng menganggup dengan penuh semangat, Tidak apa-apa, Ayah akan mendukung sepenuhnya kamu. Begitu saja, Ren Tiansheng semua orang memulai mode jual, Menjual ekuitas perusahaan, Obligasi, Properti, Del, Di bawah nama grup satu demi satu. Dalam enam bulan berikutnya, Ren Shanshan menguangkan lebih dari 235 miliar, Dan kemudian menggunakan 200 miliar darinya untuk mendirikan, Dana Beishan. Tujuan dari dana tersebut adalah untuk membantu mereka yang membutuhkan. Kurang dari BR lebih besar dari pemegang dana terdaftar adalah Hubei. Dia sangat pintar dan bahkan membuat film pendek dengan gambar Hubei, Yang dirilis di berbagai platform besar dan dipublikasikan secara luas. Kedepannya, Setiap orang yang menerima bantuan dana tersebut akan berterima kasih kepada Hubei. Ketika Long King Jin datang ke rumah Hubei, Dia melihat lima naga kecil, Serta Liu dan naga putih. Naga kecil itu berubah dari ular, Dan Long King Jin sangat menyukainya. Dengan lambayan tangan gioknya, Lima naga kecil melompat ke telapak tangannya. Di sisi lain, Liu dan Bai Ji ao tahu bagaimana takut pada yang kuat dan membungku untuk memberi hormat padanya. Bagaimanapun juga, Naga bukanlah apa-apa di hadapan naga. Long King Jin, Tidak perlu sopan, Bangunlah. Hubei, King Jin, Kenapa kamu tidak tinggal di sini beberapa hari lagi dan bantu aku merawat orang-orang kecil ini? Mereka terlalu nakal. Berkata sambil tersenyum, Pokoknya jika tidak terjadi apa-apa, Saya akan menerima mereka sebagai murid saya. Hubei tersenyum dan berkata, Itu bagus. Pada saat ini, Sesosok tubuh bergegas, Itu adalah anak baptisnya Sibau. Sibau telah tumbuh lebih tinggi lagi, Dan sekarang dia tampak seperti anak laki-laki berusia 4 atau 5 tahun. Tabrakannya membuat Hubei mundur selangkah. Hubei Dao berkata, Sibau, Kamu tidak bisa bertemu orang seperti ini di masa depan. Yang lain akan terluka. Sibau memegangi Ziren di tangannya. Yang terakhir menjerit kesakitan dan akan dihancurkan sampai mati oleh Sibau. Hubei segera meraih Ziren dan berkata, Sibau, Sudah berapa kali aku bilang padamu untuk tidak menindas Ziren. Sibau berkedip beberapa kali dan bertanya, Ayah, Di mana ibuku? Tidak akan kembali sampai beberapa waktu kemudian. Sibau berkata, Ayah, Aku belum bisa makan cukup akhir-akhir ini. Tentu saja Hubei tahu bahwa fisik Sibau sangat istimewa dan makanan biasa tidak dapat memuaskannya. Saat ini, Dia, Mengeluarkan buah bumi dan memberikannya untuk dimakan. Sibau sedang menggigit buah dan bergelantungan di Hubei Di ayunan, Masih sangat nakal. Hubei mengambil kesempatan itu dan berkata, Sibau, Ayah mengajarimu serangkaian latihan, Apakah kamu ingin mempelajarinya? Dia mempelajari latihan sihir di Gualong Kingjin, Dan tepat bagi Sibau untuk mempelajarinya. Sibau mengedipkan matanya dan berkata, Ayo belajar. Layak menjadi badan dukun tertinggi. Hubei hanya mengatakannya sekali, Dan Sibau dengan cepat memasuki kondisi latihan, Dengan cahaya berharga mengalir di sekujur tubuhnya dan mencapai kemajuan pesat. Hubei berdiri di samping, Mengamati keajaiban praktik sihir. Pada hari ketiga, Seluruh tubuh Sibau dipenuhi dengan cahaya spiritual, Auranya menjadi sangat kuat, Dan penampilannya husuk. Kumpulan keterampilan sihir yang dipelajari Sibau disebut Sutra Sihir Surgawi, Dan totalnya memiliki 33 level. Sibau hanya membutuhkan tiga hari untuk mencapai level keempat. Tingkat keempat dari Tianwu Sutra sudah setara dengan puncak wujun. Hubei tidak berani membiarkan dia terus berlatih dan berkata, Sibau, Ayah akan mengajakmu bermain. Sibau segera melompat dan berkata, Oke, Ayah dan anak itu terbang sebentar dan datang ke pabrik yang menganggur. Pabrik ini awalnya dijalankan oleh Li Mei. Belakangan, Dia menemukan ada manik-manik tanah di sini dan meminta Li Mei untuk menghentikan pabriknya terlebih dahulu. Pada hitungan terakhir, Manik-manik tanah seharusnya sudah matang sekarang, Jadi dia datang untuk melihatnya. Jika mutiara bumi sudah matang, Ia bisa dimurnikan. Dengan bumi, Rasanya seperti memiliki kekuatan bumi. Pada saat itu, Selama Hubei berdiri dengan kakinya di bumi, Dia akan dapat meminjam kekuatan bumi yang tak ada habisnya dan menjadi tak terkalahkan. Keduanya langsung jatuh ke halaman pabrik. Karena butiran tanah, Roh jahat mengembun di pabrik ini, Seperti substansi, Dan orang akan merasa sangat tidak nyaman di dalamnya. Dia melihat dan melihat bahwa manik-manik tanah memang sudah matang. Dia segera melemparkan sekop ke Sibau dan berkata, Nak, galilah. Meskipun Sibau masih muda, Dia sangat kuat, Jadi dia mengambil sekop dan mulai menggali. Hubei mengambil kursi dan duduk di sana sambil minum teh dan makan biji melon, Sesekali memuji Sibau. Sibau menggali puluhan meter ke bawah dan hendak menggali manik-manik tanah. Tiba-tiba dia mendengar suara seorang wanita di luar pabrik, Kakak senior, Manik-manik tanah itu seharusnya sudah matang, Bukan. Hampir waktunya, Kita akan memberikan mutiara bumi kepada leluhur, Dan leluhur akan sangat bahagia, Dan mungkin dia akan memberi kita keterampilan yang tiada taranya. Ketika, Wubei mendengar suara itu, Dia segera mengangkat tangannya dan membuat yang hitam. Manik-manik itu terbang keluar dan dia memasukkannya ke dalam ring. Pada saat yang sama, Dia dengan lantang berkata kepada Sibau, Nak, Galilah dengan keras. Jika kamu menggali 10 meter lagi, Kamu dapat menemukan air. Namun Sibau sangat patuh dan segera mulai menggali lagi. Tidak lama kemudian, Dua wanita berpakaian profesional masuk. Mereka berdua berusia awal 20-an, Dengan satu wajah bulat dan satu wajah oval. Melihat seseorang menggali di tanah, Wanita berwajah bulat itu terkejut dan berkata dengan marah, Siapa kamu? Wubei meliriknya, Mengangkat alisnya dan berkata, Siapa kamu? Siapa yang masuk ke pabrik saya? Yang kamu lakukan? Wanita itu tertegun, Pabrik itu milikmu. Wubei, Omong kosong, Ini bukan pabrikku. Bolehkah aku menggali sumur di sini? Wanita berwajah bulat itu tertegun, Apakah kamu sedang menggali sumur? Tanda tanya, Bey, Tentu saja, Ada mata air di bawah sini. Saya akan menggalinya dan membuat minuman dari mata air itu. Wanita berwajah oval itu mencibir, Siapa yang percaya omong kosongmu? Ini tanah datar, Bagaimana bisa di sana jadilah mata air? Wubei berkata, Ada gunung 15 mil jauhnya dari sini. Bukankah normal jika ada mata air di sini? Dan bukankah terlalu kasar jika kalian berdua masuk begitu saja ke rumah orang lain? Wanita berwajah bulat itu mengerutkan kening dan berkata, Temanku, Jika kamu tidak memberitahuku kata-kata rahasia, Apakah kamu sudah menyentuh mutiara bumi di sini? Titik petik 2 Titik Terima kasih telah menonton!